Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini Saya akan menunjukkan kepada Teman-teman semua Tentunya yang belum tau ya Tentang atau Belum terlalu familiar Saya pun juga belum terlalu Paham cara budidaya Magot lalat BSF ini Namun tentunya Kita sama-sama belajar Dan Beberapa hari yang lalu saya melihat Di Status facebook saya Saya akan mengikuti Grup Lalat BSF Budidaya Magot Dan disana saya lihat ada Teman yang Mengupload Salah satu foto Yang menanyakan Apakah ini Magot BSF atau Belatung lalat biasa Baik Kali ini saya akan Sharing sedikit Mengenai Magot BSF itu sendiri Dari bentuknya Oke bisa dilihat Nah disini ada Coba fokuskan Nah disini ada beberapa Belatung lalat biasa ya Seperti ini Jadi dia Jadi dia Bentuknya itu Bulat Panjang Bulat Nah ini yang sudah migrasi juga Sudah migrasi Nah sedangkan lalat BSF itu Bentuknya seperti itu Bisa dilihat Jadi dia Bentuknya lebih panjang Bergaris Dan agak pipi Berbeda dengan Lalat biasa yang Bentuknya bulat Kemudian di Bagian ujung Kepalanya ya Itu Agak lancip Dan belakangnya Bulat Seperti ini Selamat menikmati Nah seperti itulah Bentuk Belatung lalat Biasa Jadi bentuknya Agak bulat Seperti Cukup jelas ya Teman-temannya Kelihatan jelas Jelas enggak ya Nah seperti ini Bentuknya Oke kita lihat dulu Yang Belum Migrasi Kita lihat Yang belum Migrasi Nah disana Ada Masih Masih banyak Yang belum Migrasi ya Jadi Magot BSF ini Setelah menetas Menjadi Telur Dia akan Nampak Di usia Empat hari Setelah Menetas Menjadi Magot Dari telur ya Menetas Menjadi Magot Di usia Empat hari Baru kelihatan Karena Sangat kecil Ini Usianya Kurang lebih Sudah Lima Belas Hari Sudah Lima Belas Hari Dan Sudah ada Beberapa Yang Mulai Yang Mulai Migrasi Dan Bentuknya Pun Sama Pada Waktu Mereka Masih Kecil Jadi Magot BSF Ini Bentuknya Agak Pipi Kemudian Bergaris Seperti itu Bergaris 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 Di bagian Punggungnya Berbeda Dengan Belatung Lalat Biasa Jadi Belatung Lalat Biasa Itu Lalat Lalat Hijau Bentuknya Bulat Dan Tidak Bergaris Seperti Lalat BSF Ini Oke Terima kasih Semoga Video Ini Dapat Bermanfaat Buat Kita Semua Dan Buat Juga Buat Teman Teman Pemula Yang Baru Belajar Budidaya Magot BSF Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I B selamat menikmati